Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi menunjuk penyanyi dangdut Lesti Kejora sebagai duta petani milenial. Hal itu dilakukan Lesti sebagai upaya mendukung Kementerian Pertanian, Kementan, dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia. Sobatani, pedangdut muda Lesti Kejora mendukung upaya Kementan dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia, tulis akun Instagram Kementan. Dikutip Jumat, 22 September 2023. Hal ini diungkapkan Lesti usai dirinya menerima sertifikat duta petani milenial dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di perhalatan 1 tahun berdirinya Bzip Kementan di lapangan utama BB Biogen, Komplek Bepsip Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Lanjut akun tersebut dalam deskripsi video. Kementan menilai kalau penyanyi yang akrab di Sapa Dedek ini menyebut kalau dunia pertanian sangat dekat dengan kehidupannya saat di kampung halaman. Kehadiran Lesti sebagai duta petani milenial diharapkan dapat memberi semangat kepada generasi muda untuk lebih mengenal pertanian, lanjut akun Kementan. Simak video lengkapnya. Selain itu nama Lesti Kejora belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik. Lantaran ia didapuk menjadi duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian. Ini penghargaan negara, ini golden sertifikat tertinggi atas nama Kementerian Pertanian kepada Lestiani. Menjadi duta petani milenial mulai hari ini Lesti akan membela petani yang kurang lebih 40 juta orang. Kalian bisa apa tanpa makan, betul? Ucap Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian dalam unggahan akun Instagram Lambeturah. Mulai hari ini kamu bela petani kita. Mulai hari ini Lesti akan mengenergi kita semua. Mulai sekarang kamu memegang duta ambasador dari bidang pertanian. Membawa mata telinga dan juga hati petani kepada negara dan negara kepada kamu, imbuhnya. Tentu saja, Sang Pedangdut tampak antusian dalam mengemban beban duta itu. Ia pun mengaku siap untuk menjalankan tugasnya sebagai duta petani milenial. Bahkan, tak segan memberikan semangat untuk para petani. Alhamdulillah pokoknya semangat. Selalu untuk petani-petani seluruh Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan makin maju, makin modern, dan semuanya, ucap Lesti Kejora. Siapa sangka dinobatkannya Lesti Kejora menjadi duta petani malah mendapat respon yang beragam. Tak sedikit juga warganet yang memprotesnya. Punya prestasi apa di bidang itu? Haha, komentar seorang warganet. Memang dia juga petani? Ujar warganet lain. Bisa-bisanya terus dia ngapain nyemangatin yang lagi nyangkul gitu kah? Imbu warganet di kolom komentar. Pedangdut yang sempat ramai karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Lesti Kejora ternyata didaulat menjadi duta petani milenial. Penganugerahan ini dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian, Kementan, Syahrul Yassin Limpo saat acara yang berlangsung di lapangan utama BB Biogen, Komplek Bebsip.